Isenur SGAG, perempuan yang merupakan warga Amerika Serikat yang terbunuh saat melakukan demo di tepi barat, sepertinya tidak akan menemukan keadilan pasalnya Amerika Serikat. Tampaknya menolak melakukan penyelidikan kasus pembunuhan perempuan yang ditembak mati di tepi barat itu pejabat Amerika Serikat, mengatakan Washington masih menunggu hasil investigasi Israel. AS mengklaim belum mengetahui kronologi pasti dari peristiwa itu sehingga belum melakukan penyelidikan terkait tewasnya Isenur SGAG. Jubir Departemen Luar Negeri Fedan Patel menolak mengakui bahwa Egy dibunuh Israel. Ia menyuruhkan agar Israel mengumpulkan fakta-fakta terkait peristiwa itu. Meski begitu, Patel menegaskan bahwa pemerintah tidak berencana melakukan investigasi independen atas kematian Egy. Kami bekerja sama secara arat untuk memastikan fakta-faktanya, tetapi tidak ada investigasi yang dipimpin Departemen Luar Negeri yang sedang berlangsung, kata Patel dalam jumpa pers pada hari Senin. Adapun Egy tewas saat dirinya sedang melakukan demo membela Palestina di tepi barat. Egy ditembak mati tentara Israel ketika mengikuti demo tersebut. Terima kasih telah menonton!